Politikus PDIP Ferdinand Hutahayan mengungkapkan bahwa, berdasarkan analisanya, kekuatan Presiden Jokowi Dodo sekarang hanya sebesar Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Ini disampaikannya dalam menjawab pertanyaan dari awak media. Ia menilai turunnya kekuatan Jokowi terjadi setelah acara relawan di Sentul International Convention Center yang juga dihadiri ketum PSI Kaesang Pangaret. Dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang memuluskan langkah wali kota Solo Gibran Raka Bumingraka untuk maju Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, MK menerima permohonan pengubahan batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almasay Bibrurea pada Senin, 16 Oktober 2023. Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah, karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.